Intro Gimana kabarnya Pak Lukman ini? Alhamdulillah sehat Bang Billy Alhamdulillah sehat Jadi Liburan berarti ya? Ya ini lagi liburan lah Tapi ini udah bentar lagi nih Apa ini bentar lagi? Bentar lagi masuk kerja Oh iya bener Udah siap liburnya Sementara aja deh cuma Sementara aja kan gak terasa Dunia tuh berputar hari demi hari kita gak terasa Betul 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 Jadi ya ibaratnya ya liburan ya sekedar refreshing aja gitu Menghilangkan sedikit penat Beban-beban pikiran atau beban cicilan Ya bisa dikatakan dua-duanya Ada mula dua-duanya Ada mula dua-duanya gitu Jadi ya Karena kan cicilan itu harus dipikirkan gitu Jadi ya selain dia harus dibayar Dia dipikirkan juga Harus dilunaskan Di mana bayarnya gitu Jadi kan bentar lagi kerjaannya jadi harus semangat Iya semangat lagi dong Berarti ini lagi ngumpuli semangat ya? Iya Gimana ya biasanya mencari semangat itu? Ya biasanya kita ya berdoa gitu kan Ya niat ya kerja itu supaya kita dapat penghasilan halal gitu kan Ya juga kerja sebagai bentuk ibadah juga kepada Allah gitu Bersemangat gitu ya? Bersemangat, bercerai rezeki gitu kan Karena kan gak mungkin kita cuman ya berdoa aja Allah kasihlah aku rezeki Cuman kita gak ada action gitu Gak ada kerja Gak ada usaha Gak ada usaha Angin Angin Kok jadi Enggak Kok jadi bahas cuaca ya deh Oh iya tahu Ya karena kerjanya Sini aja wak ya kan Iya Ya Apa ya Memakmurkan kampung sendiri Itu dia Baik di sini Jadi Seperti itulah bang Bilnya Jadi ya kita Nanti nanti lagi lah ini selesai liburan kan ya Masuk kerja Ya mudah-mudahan Setelah liburan ya kan Jadi bekerjanya lebih semangat Ada semangat yang baru Ada pencapaian yang baru Ada tujuan yang baru gitu kan Ya Karena ya tujuan refreshing itu Tujuan liburan ya untuk Merefresh gitu ya Untuk mengembalikan lagi Semangat-semangat Semangat Betul Tapi ya Karena kalau kerja Terus aja Gak ada refreshnya Gak ada istirahatnya Ya Takutnya jadi sakit Takutnya rungkat Rungkat Iya Kerja terus Iya kerja terus Iya kerja lembur Bagai kuda gitu kan Itu gak Gak cocok Ya mesti ada Istirahat Iya Kita gak boleh memaksakan Tubuh kita tuh di luar batas Iya Karena termasuk jadi Zolim ke diri sendiri Walaupun kita kuat Gak boleh dipaksa gitu ya Gak boleh dipaksa Ya harus tetap jago kesehatan Ya kita kuat oke Tapi kalau diporsi terus kan Ada masanya Sampai ke puncak nih Itu Jatuh gitu dia Betul-betul Tapi ini kayaknya lagi musim ya Musim panas katanya Tadi katanya Iya Panas Pak Lukman musim-musim panas ya nih Panasnya dimana Pak Lukman? Panasnya itu Akhir-akhir tahun disang musim hujan Ya betul Cuman yang kadang bikin panas itu Kalau lewat gitu kan Ada Sekarang nih banyak Jadi jalan-jalan ya kan Ada Ya Iklan-iklan yang gak perlu Sebenernya Gitu Iklan ya? Iya Termasuk iklan sih Iya kan? Bener kan? Halo assalamualaikum Nomor-nomor gitu Kalau udah didapat Salam Makita Aku cair tadi Cair Banyak kali duitku Sudah jadi dorong penting Oh iya Ya pula ya Iyalah Dikasih yang Nomor 6 Apul putih itu Perspektif kita itu kan udah tahu Oke-oke Nanti aku kabarin lagi Sampai Isinya kenapa? Biasa Bu Ampe Maundangan aja Assalamualaikum Tidak Oh itu assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum Walaikum Walaikum Sehat 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 lah Iyi sehat lah Ganti aja yang ditanya Sabar dulu dulu Oh ya Satu-satu Satu-satu ya Satu Kayak gitu Kayak mengantri Satu-satu Harus ada yang di ini kan Lagi Bahasa apa? Ada Musi manas Eh Mas liburan Mas liburan sih Oh iya Mas liburan dulu Mas liburan Kalau masalah musim Musim kan cuaca lagi hujan Cuaca memang hujan Tapi Biasanya hujan itu Dia identik dengan Cair-cairan Cair-cairan Cicuran Eh Percikan Kalau soal itu Kasih tauan Biar kita Kasih channel-channel Atau link-link-link Tunggu 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 Sekarang channel Banyak Jangan ditanya Belum ada jawabannya Jadi Jangan duduk disini aja Keliling Ini lagi musim-musimnya Masih lah Kalau kita keliling Tapi ngabisin duit Bagus disini aja Dudu-dudu Ini konsepnya beda Ini kita Pemasukan duit Keliling-keliling kita Dapat duit Kutip Ngikut-ngikut Kita ngutip apa dikasih nih Dikasih Publikasi Kerja Saratnya 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 Milih Milih Milihnya kan belum Cuma tuh Kayaknya Untuk mencurigakan Itulah kalian Ini lagi musim-musimnya Musim apa Coba Ya paham-paham lah Musimnya Ini Menyatukan pemahaman itu Ah betul Kita harus Mikir dulu Apa yang dipikirkan Coba Kasih lagi Kasih lagi Ya Musim lah Ada empatmu sendirilah Musim apa Bagi-bagi Sembako Ini ada kaitannya sama Yang iklan-iklan di jalan Tadi kita Ada korelasinya Ada sehubungannya Ada kayaknya Ujung-ujungnya Gelir-gelir Kelir-gelir Ke sana juga Iya Gak ngapung sebelah Tadi Kepung sebelah Ada apa rupanya Baka bagi duit Bagi-bagi duit Dalam Siapa yang bagi-bagi duit nih Ada Ya bagi duit Kan lagi musim-musim Apa dong Soglos Iya lah Oh pemilu maksudnya Oh Baru lah Faham Oh gitu Tenggara latihan ini maksud Ada merah Ada biru Ada warna hijau Ah sikit kali Ijau ya Ijau ya Ijau pokoknya Gak ada warna Abu-abu Gak ada warna Angka-angka Menang kuning Berakang Jadi Jadi tadi ini Telepon Apa ini cerita Telepon teman Ada dapat belum Kalo belum dapat Kesini Oh Kami gak ditari Ya Sabar dulu Dia pelan-pelan dia Mau apa Mau pesan apa Biar tak bayari Oh karena kami Untung tengok disini Gak ada makan-makanan Itu Untung merasa Terdorong gitu Hati Antung Untuk memberikan sesuatu Banyak kali Ini baru satu Baru satu Baru satu Belum lagi nanti Yang datang lagi nanti Kampung kita Oh ada banyak yang kayak gini Banyak lah Berarti Antung tampung aja semua gitu Ya iyalah Tampung aja penting cair Biar kan ketua panitia Pensuksesannya Oh iya pula ya Pokoknya siapa yang datang Wajib Membantuin ini-ini itu Kita dengarkan aja Penting cair Dibantu gak nanti Enggak wajib laporkan Tung gitu Enggak mesti Oh gak mesti Dibantu gak Mau dibantu gak Ya Kita coblos lah Dia menawarkan jasa rupanya Terus juga ya Siapa mau masuk Lumayan untuk Tampak-tampak Nungkus jajan Nungkus beli Baju Beli celana Intip sikit Ini kan jajan lagi nih Apa tugas beli Untuk hidup sebulan bisa dulu Oh Banyak kali Ini baru satu nomor Satu nomor 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 yang lain Belum lagi Belum lagi Tapi anak Padahal uang-uang kayak gini tuh Anak Agak-agak Apa ini Kau kalau bu pikir Kayak gitu Was-was Kalau bu pikir Tunggu dulu Antuk Kalau bu pikir kayak gitu Enggak kaya-kaya Kita Apa namanya Kita hidup Kita hidup ingat untuk ibadah Bukan untuk kaya Ia tahu Setelah berkembangnya zaman Setelah dunia-dunia ini Cimana Kita harus berkembang juga Kita harus berkembang juga Tentu berpikiran gitu Kapan banyak duitnya Ini selagi Selagi mumpung ada peluang Selagi mumpung ada yang ngasih Ya kita ambil Selagi ada penghasil uang Gas Berarti kita gak mencuri Gak mencuri Gak merampok Gak mengambil hak orang lain Kita Kita dikasih Kalau dalam Islam itu Kalau dikasihnya diterima Tapi gini Ini cuman dikasih cuma-cuma Atau ada embel-embelnya Atau ada syaratnya Ada maksud lain Ya kita kan masuk N orang itu terserah dia Pertanyaan dia ngasih duri ke kita Masalah tolong-menolong itu Sesama manusia Masalah beri-memberi Harus kita terima Kita diundang Diundang satu tempat Ya mungkin sosialisasi disitu Setelah itu kan Ada sedikit apa katanya Jajah-jajahnya udah dikasih Ini biasanya Kayak gini ada maksud terselubung gak, Bil? Pastilah Kalian gak boleh cuujun Bukan cuujun Kita kayak mana ya Waspada Kan kita udah tau musimnya Durek Bukan, bukan Bukan, cobus-cobus tadi Itu musimnya Jadi kan yang musim-musim kayak gini Ini memang sering gini Pas udah dekat-dekat ini aja Dia ngasih Coba nanti Udah paham lah kita Ada gak yang datang Suci resisi ngasih? Jarang kayaknya Ya itu kan urusan belakang Di depan mata ini kan dia ada yang ngasih Ya kita terima Berarti kan dia ada ingin timbal balik disitu Nah itu kan urusan dia Karena ada gini istilahnya Gak ada makan siang yang gratis Ketika kita dibayar orang makan siang Kita jangan Hati-hati Bisa jadi ada maksud terselubung Kalau kita berpikiran seperti itu Itu namanya seujun orang Oke Sedikit kita Oh ada yang ngasih ini Ini gak usah terima lah Ini nanti ada yang masuk lain Kalau kita kenal orangnya Kita paham Karena sendiri Oke lah Nah itu kawan-kawan biasa Ini orang gak kena Tiba-tiba gak sih? Ada apa ini? Kan gitu Kita mesti waspada juga Mana tahu dia ada rejiki sedikit Oke Husnuzon Kita di dalam Bermu'amu'alah saham Masa semua Muslim ini Harus Kedepankan Husnuzon Kedepankan Husnuzon Tapi kita harus waspada juga Eh waspada itu Perlu Emang Itu urusan nanti Itu urusan nanti Ya sama aja Kalau kita terima gak waspada lah berarti Sama-sama paham Kalau urusan ini kan beda dia Oh Agak Kita kalau dari ini Kawan pun yang jadi lawan Kalau urusan ini Jadi intinya Uangnya ini tadi Boleh gak kita gunakan sih? Ya boleh lah Namanya orang gak sih Kita terima Apa urusannya gitu ya kan? Ini tuh Kayaknya Mana Pak Bin? Ini lah Agak-agak Manusia-manusia Was-was kita Nah gitu loh Kan lihat kalau Kita ini dapat uang nih Kita gak tau siap orangnya Tiba-tiba datang Tiba-tiba datang Kasih uang Dengan jumlah yang Lumayan gitu kan Lumayan besar gitu Dia Waktu ngasihnya Ini bertempatan pula Samanya Memang musimnya gitu kan Lagi musim-musim pemilu Dia ngasih Iya kan? Ya Kalau misalnya Dia Udah biasa Dingasih bantu-bantu orang Oke Oke Ya misalnya kayak kita Nila abet 3 Bang Bily Bang Bily Bang Bily Bang Bily Misalnya Traktir Atau Minjemin duit Gitu kan Udah biasa Kasih utang Misalnya Kasih utang Gak ada momen-momen tertentu Misalnya kayak pas Bang Bily Apa gitu kan Dapat Promosi jabatan Gitu kan Itu Bang Bily Ini Dikasih gitu kan Atau Ini Bang Padil nih Ceritanya Dia Punya perusahaan Gitu kan Bang Bily biar masuk Biar kerja Di situ kan Nah dikasih lah Ditraktirin bayi-bayi Bang Padil Gitu Itu kan Ada maksud Tapi kalau memang Se Ya sehari-harinya Kita saling membantu Gitu Itu kita Gak masalah sih Gak curiga Gitu Karena Ya Biasanya pun Gak bantu kok Ini pun orangnya Siapa Kita gak kenal Duitnya tadi Duit apa Dari mana Duitnya Gitu kan Karena Ini bukan apa nih Bang Padil Kita kan Sebagai umat muslim Kita mesti Berhati-hati Apa Dari mana kita dapatkan Rezeki kita Dari mana kita dapatkan Uang kita Kita harus Jeli Kita kerja Gitu kan Kerja biar dapat uang Biar dapat rezeki Gitu kan Ya kita harus Paham Bahwasannya yang kita kerjakin Jalannya itu Halal Gitu Kita kerja misalnya Di kantor Gitu kan Di kantor kita kerja Sesuai dengan job desk Gitu kan Sesuai dengan Ada hak dan kewajiban Itu peraturan perusahaan Kita kerjakan Ya itu Kita aman Gitu Dan memang perusahaan itu Bergerak di bidang yang Halal Gitu Bukan mengarah kepada Kemaksihatan Gitu kan Iya Tapi kalau yang kayak gini Kita Tapi kalau mau husnuzon Kayak Berat gitu Karena kita Sudah tahu musimnya apa Iya Dan juga Selain Karena sudah tahu musimnya apa Gimana lagi mau husnuzonnya Pas pemilu Kan gak apa-apa Biar dia menang Kan dia ngasih Masalahnya bukan dia Ngasih atau enggak Ini Bentuknya apa Jenisnya apa Jadinya Dan ini Dikategorikan Gimana dia Halal kah Haram kah Dia ngasih Supaya dapat Jasa Imbal balik Tapi boleh Nah itu Ini yang mau dibahas ini Bantu Jujurlah ya Bantu 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 Itu nanti Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh diumumkan Naksih-naksih pribadi-pribadi Rahasia Sorry Sorry Kalau tim ses kan beda Baju-baju pun Baju dia Bakenya Ini gak tim ses Enggak lah CR rompia Enggak lah Ading barengan Berarti Itu beda event ya Beda event ya Gak boleh diambil Jadi gitu kan Uang-uang yang kayak gini Itu Bentuk Baik itu bentuk uang Ataupun dia bentuk Yang lain Makanan Sebaku Yang arah-arahnya dia Walaupun dia gak bilang nih Walaupun si calon ini Kita bilang Dia kan masih calon Belum jadi Belum pasti Belum pasti Jadi Yang apa Ketika Dia Memberi gitu kan Dia memang gak bilang Share langsung Atau bukan dia Yang langsung ngasih Dari timnya tadi Yang ngasih-ngasih Ada perantara Perantara-perantara Cuman kan Maksudnya jelas Nanti di tanggal segini Bapak ini yang dipilih Jangan yang itu Atau enggak Ada selipernya Kartu Ya ada kartu namanya Di situ Ya secara gak langsung Kartu nama ada Tulisan gambar Coblos Gambar paku Coblos Pernah kan secara gak langsung Dia minta kita itu Ya Milih dia nanti Pas Hari pemilu itu Supaya dia naik Jadi wakil rakyat Nah Nah yang kayak-kayak gini Ini apa namanya Itu namanya Suwap Atau Rishwah Bahasanya Dalam Islam Itu dia Bukannya suwap Itu dalam pekerjaan aja Ya enggak Misalnya kita masuk Apa Masuk Suatu pekerjaan perusahaan Kita ngegok Berapa gitu Itu bahkan Itu yang termasuk Kalau ini kan dia Ingin bersosialisasi Misalnya Ingin meminta dukungan Misalnya Ya dia Mohon dukungan Setelah itu Ini ada uang minyak Uang capek Atau uang apa Ini kan Uang jajan Uang jajan Setelahnya Jadi Rishwah itu Suwap itu Definisinya sebenarnya luas Jadi Suwap ini Dia segala sesuatu Yang dibayarkan Yang diserahkan Untuk membayar Orang yang punya Kedudukan Untuk Menolong dalam Hal yang tidak benar Gitu loh Jadi sekarang ini Ya kan Misalnya Ana jadi calon nih Bang Bili sama Bang Padil Kan punya suara Punya hak Hak suara Hak suara Satu suara Bang Padil Satu suara Bang Bili Itu berpengaruh Untuk Ana Gitu Itu Misalnya lah Ya kan Ada satu calon lainnya Yang bersaing Gitu kan Misalnya di kampung ini Cuma ada 20 orang Gitu kan 20 orang 21 orang Kita bilang Jadi Oke lah Kita dapat Sepuluh-sepuluh Satu orang ini Cuma caranya Biar dia milih kita Oh taruhan tuh Taruhan tuh Ya apa Taruhan sih Maksudnya Lomba-lomba tuh Biar dapat Rebutan Rebutan gitu kan Karena satu suara ini menentukan Kalau satu orang dapat 21 Dia dapat 20 Kan Ana yang menang Nah gitu loh Jadi Disini kan Ceritanya Bang Bili Lomba-lomba punya Kedudukan Punya Kelebihan Yang Ana Mungkin gak punya Gitu Ya kan Jadi Nah disinilah Ana Memberi sesuatu Pada Bang Padil Pada Bang Bili Supaya Memuluskan rencana Ana tadi Gitu Memenangkan Memenangkan Ana tadi Padahal seharusnya Secara peraturan Itu gak dibenarkan Oh Peraturan mana nih Peraturan pemerintah juga Gak boleh Mani politik itu Gak boleh Gitu Ya ini Istilah-istilah ini sering Kita denger Ketika Musim-musim pemilu ini kan Ya mani politik Serangan Fajar Gitu kan Pagi-pagi buta Ngasih biar Milih gitu Ini hal yang gak benar Gitu loh Jadi sama dengan Suap-menyuap Ya Saya menyuap Bang Padil Untuk Dengan sejumlah Harta Sejumlah Harta benda Jumlah uang Biar Bang Padil Nanti memilih saya Itu kan nanti Hari Pemilihan Itu Kira-kira nih Kira-kira ya kan Kalau Saya gak Ada gak ngasih Ini Uang-bang-bang-bang-bang-bili Kira-kira Mau gak milih Kala siapaan tuh Eh Masuknya Gitu kan Kira-kira Kira-kira ini Gak kena nih Posisinya Posisinya kita Gak saling kenal Kenal aja Nggak Tahu nama siapa Tau nama siapa enggak, saudara bukan. Saudara bukan, kawan bukan. Kawan bukan. Tetangga, kan dua. Entah dari mana dia. Kira-kira kalau misalnya anak enggak datang buat sosialisasi, datang, top, anak bagi-bagi gitu. Kira-kira kalau anak enggak buat gitu, yaudah anak apa aja, daftar aja, tapi anak diem-diem gitu kan. Ya, anak sampah kampanye pun sekedarnya. Ada kampanye gitu. Ada kampanye, kira-kira ada yang mau pilih enggak? Enggak, anak pilih, kenal-kenal aja. Kira-kira Bang Padil mau pilih, mau pilih enggak? Enggak lah. Tergantung. Tergantung kan? Tergantung kalau ada sobatnya atau enggak gitu. Itu dia. Soalnya dia masih bisa dinego. Mau sih nih. Jadi kayak gitu, jadi itulah. Jadi banyak yang enggak kenal-kenal ini, itulah di acaranya Bang Padil. Tolonglah Bang Padil kan ketua ini di kampung ini ya kan. Tokoh pemuda. Tokoh pemuda. Tolonglah gerakan muda-muda sini. Biar milihana nanti. Biasanya trik-triknya kayak gitu. Hmm, trik-triknya kayak gitu kan. Sama, sama Bang kita kasih lah. Ini Bang Padil. Banyak dikit. Aman itu. Ini nanti untuk apa? Untuk yang milih. Nah itu segini. Ini Bang Padil nanti ngatur. Pokoknya saya mau kampung ini semua suara punya saya. Oh, oke bos aman. Siap. Nah gitu. Jadi kan ada timbal balik yang diinginkan gitu. Walaupun misalnya ketika Bang Padil nyerahkan nih sama warga gitu. Bang Padil sebagai perantara gitu kan. Itu enggak, Bang Padil bilang itu. Nanti pilih ini ya, pilih ini ya. Ya cuman bilangnya gini. Dari siapa? Dari Bapak? Dari Bapak ini. Ya paham-paham lah gitu kan. Walaupun enggak dibilang ya. Semuanya udah paham gitu. Apalagi udah musimnya. Tidik lapangannya kan nantung lebih paham kan. Jadi, suap ini ya enggak boleh gitu. Karena ancamannya besar loh. Apa ancaman itu? Rasulullah SAW itu dalam hadisnya dia melaknat orang yang menyuap. Orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Kalau dua-dua kena? Dua-dua kena. Karena yang memberi gitu kan. Dia memberi supaya memuruskan langkahnya yang tidak benar. Yang menerima juga dia. Karena dia menerima tadi. Dia jadi memberikan haknya. Yang seharusnya dia diberikan ke jalan yang benar. Jadi, melalui jalan yang tidak benar. Jalan yang salah. Gitu. Ya sekiranya kalau misalnya enggak dikasih. Mungkin dia memilih ke calon A gitu kan. Tapi karena dikasih. Karena terpaksa. Karena ada hubungan hutang budi gitu kan. Enggak hati. Udah lah jadi pilih ini. Jadi kan ibaratnya dia menyetujui apa yang dikerjakan gitu. Menyetujui suap menyuap itu. Jadi dilaknat. Yang dilaknat itu maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi kalau dikasih gimana? Hah? Kalau udah dikasih. Kita terima? Kita terima. Itu tadi ada maksud tertentu enggak? Jadi kalau bisa jangan diterima. Ya kalau dikasih sebisa minggu kita balikkan sama dia. Kita kembalikan. Kami enggak terima Pak yang kayak gini. Karena gini loh. Kita bayangkan aja. Kalau misalnya dia belum jadi nih. Udah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Gimana nanti galau? Bisa jadi malah korupsi. Karena dia untuk dia naik tadi. Dia membutuhkan modal yang besar. Jadi ketika sudah di atas. Dia mengikirkan gimana caranya biar balik modal. Bukan memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat-masyarakatnya. Itu juga tidak ada manusia yang mau rugi. Berarti Anda balikkan lah ya? Balikkan Dil. Balikkan. Ya kita cari aman aja lah gitu. Daripada nanti kita kena alaknat. Ayo. Ini mau bagi-bagi lah kita di sini ya. Mau lah kita kena. Nanti anda balikkan lah sama timnya nanti ya. Balikkan gitu. Taip aja pak dong. Jangan aja. Jangan. Tapi balikkan. Kalau gitu. Iya. Gagal proyek. Gagal proyek. Masih banyak. Jangan jalan-jalan. Masih banyak. Jangan takut. Hantungan banyak ini. Usaha. Cabang-cabang hantungan banyak kan. Iya juga sih. Jangan pula. Nanti ini ditolak. Dari yang lain lebih besar diterima pula. Nah itu ini. Oke lah ya kan. Berarti emang nggak cocok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.